BANJIR BANDANG yang menerjang 15 desa di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, ternyata berdampak serius terhadap wilayah tetangga. Luapan banjir bandang merendam desa Babu Salam, kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Banjir dari daerah tetangga ini membawa material berupa kayu gelondongan dan kayu olahan di atas air bercampur lumpur. Dan Ramil 02 Rambah, Kodim 0313, KPR, Kapten In. Taufik Sihombing turun langsung memimpin anggotanya untuk mengidentifikasi dampak banjir. Banjir juga berdampak pada jalan lintas Tuanku Tambusai, di mana arus lalu lintas pasir pengaraian, menuju ujung batu terputus. Ini merupakan jalur utama menghubungkan Kabupaten Rokan Hulu, Riau dengan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Riau dengan Kabupaten Rokan Hulu, 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 Rumahawah dari Kabupaten Rokan Hulu, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton